Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena kita di dalam menjaga gawang itu Kita harus bisa mempertahankan bagaimana gawang tidak kemasukan Dari kesalahan daripada pemain-pemain belakang Dari Beck, dari Jenter Haluk, dari Belandang Di sini kecekatan daripada Keper Dan IQ yang harus diperlukan Karena kita ikutin segala pertandingan itu dari awal sampai akhir Jadi istilahnya sekarang konsentrasi tidak bisa terputus Kita harus dari awal sampai akhir Walaupun bola tidak di dalam kita Tapi konsentrasi di dalam permainan harus kita jalankan Saya sekarang di dalam saya mempraktekan Saya kan juga sekarang masih melatih SSB Sekolah U14, U12 Jadi kita harus bisa mengumumensikan Pengalaman saya kan dilatih oleh pelatih-latih yang dulu masih Dengan sistem yang lama Tapi kita juga tidak luput Harus melihat pada tenis-tenis yang baru Jadi kita kombinasikan Karena metode yang lama dengan metode yang baru itu bisa disatukan Karena metode yang lama itu cukup bagus Dan metode yang baru itu perubahan-perubahan teknisnya itu bisa kita gandengkan Jelas kita dilatih dulu itu Kecepatan, reaksi, awas dolar fisik Semua diajarkan kepada kita Bagaimana kita menguasai daerah pertahanan gawang itu Makanya kalau di daerah pertahanan gawang Judukan saya itu kalau orang Malaysia itu penjaga gawang yang kebal Karena kebal itu saya sudah susah sulit untuk melewati daripada penjaga gawang Itu pun dilakukan dari Pak Abdul Rahman Perdana Menteri Abdul Rahman Itu yang dulu Abdul Rahman Itu bicara begitu di Quran Jadi sekarang kita sebagai penjaga gawang Kita harus putus disiplin Disiplin pribadi yang ketat Hati kita tidurnya Terus terakhir saya tidak perokok Latihan pun saya tidak di Kalau dulu kan tidak seperti sekarang Latihan kontinu terus Kalau dulu latihan itu paling sebulan dipanggil tesi Masuk ke luar negeri Kembali lagi pulang ke daerah Nanti seminggu dua minggu dipanggil lagi Di dalam jenjang ini Kita di rumah pun harus latihan sendiri Latihan sendiri, latihan sendiri itu penting Bukan kita latihan kalau dilatih Itu prinsip saya Nah ini saya sarankan kepada penjaga gawang sekarang itu Janganlah kita hanya latihan di lapangan saja Latihanlah di rumah Entah dia mau skyping Entah dia dengan bola sendiri Dengan tempo atau dengan apa Itu yang harus kita jarankan Sekarang itu yang saya tidak mengerti Tepat kuat Contohnya banyak Seperti Korea Mega Marcus Horizon Gambarnya si Andi Triani ini Begitu muncul-muncul Tapi para tidak bertahan lama Dua, tiga tahun, empat tahun Atau mungkin sampai empat tahun Sudah, tidak pakai latihan Bagaimana saya mempertahankan? Itu daripada kita punya disiplin pribadi Jangan sampai kita bisa diganti oleh cadangan-cadangan Kalau bisa kita bertahan terus Walaupun nanti sekali-sekali kita diganti Tidak selamanya bahwa kita itu Permain bagus sekali Kadang-kadang satu kali, dua kali Bisa saja tercoba pada pertandingan Pada permainan yang jelek Itu bisa dikali Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana cara melatih penjara-penjara gawang Sekarang penjara gawang ini yang melatihkan oleh orang kita Bagaimana mengajarkan cara menangkap bola Bola datar, bola bawah Bola datar Mesti harus jatuh bangun Bola terbang Ini harus dihajarkan Kita mengajarkan yangnya bola bawah Bola ini apa Reaksi Reaksi penting Reaksi bola bawah Reaksi lompatan Reaksi terbang Harus ada Saya harapkan mereka jangan cepat puas Prestasi itu bukan satu kali luar ini setahun dua tahun Kalau mau main terus itu harus selalu steady Dengan disiplin Dengan latihan Dan jangan merasa puas diri Menjaga prestasi tidak ada puas dirinya Selalu kita harus berusaha-usaha untuk memperbagi kesalahan yang lalu Menambah untuk kemudian hari Sekarang ini di dalam penguasaan itu Masih kurang Penguasaan bola Bagaimana kita harus mengambil bola Dalam jangkauan Kalau saya dulu yakin Begitu kita di Di koder Itu kita harus mengerti Bahwa bola di daerah keeper itu Tidak bisa Tidak harus kita kuasai Disitu rajanya keeper Itu daerah keeper Yang berapa meter 8 meter Itu harus keeper buat Apapun terjadi Karena disitu daerah itu sedikit Kita di tackle Pasti akan pergi Itu saran saya Kuasailah di dalam jelajah keepernya itu daerah Harus berani Harus ber Interaksi Segalanya bola di daerah itu Pasti bola kita Kalau sekarang ini kan Ya kemarin kan Jelas kalau Adi Tani Saya cek dia bilang Kita harus mencari Penjaga uang Yang berkualitas Kalau Adi Tani sekarang Saya rasa sudah Tidak anu lagi Tidak Tidak Sulit lagi Karena sudah berapa kali Lihat saya kejuaraan Kemarin itu Banyak bener-bener yang dia berbuat Terutama saya menyaksikan Nilaman Malaysia itu Jauh sekali Alprundernya banyak sekali Bola harus menis dengan kaki Ya kan Dua kali dengan kaki Begitu bola masuk Itu sudah jelas Berarti itu bagaimana Cara anomalahtinya Saya kurang tahu Tapi yang penting sekarang ini Di dalam keeper sekarang ini Saya tidak ada keeper yang Nganti kata Keeper yang hebat sekali tidak Tapi ya Merata Semua Kalau keeper yang hebat itu Empat tahun, lima tahun, enam tahun Sampai dengan sepuluh tahun Tidak akan tergantikan Kalau sekarang Tiga tahun, tiga tahun Adi ganti lagi Kayak Markus Begitu Juhmanu Hilang lagi Nah ini Adi Tani pun Setelah lagi Sudah hilang lagi